Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengapresiasi kegiatan santunan anak yatim sekaligus tausiyah dalam rangka kebiar Muharam 1445 Hijriah yang dikelar PC Muslimat NU Kota Sukabumi di Masjid Agung Sukabumi Rabu 16 Agustus 2023. Kegiatan itu juga sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dan momen ini sebagai bentuk kepedulian pengurus cabang Muslimat NU Kota Sukabumi kepada anak yatim di tujuh kecamatan. Hadir pada momen ini Ketua TPPKK Kota Sukabumi Fitri Hayati Fahmi dan Ketua PC Muslimat NU Kota Sukabumi Lilis Nurlayla. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi dalam sambutannya mengapresiasi acara santunan anak yatim yang dikelar PC Muslimat NU tersebut. Harapannya dengan kepedulian ini akan memberikan manfaat langsung kepada anak yatim. Hari ini kami melaksanakan kegiatan pengajian rutin Ples Gebiar Ruparam dalam rangka membangun yang tuni anak yatim dan juga tausia. Sekaligus juga menyambut teman-teman yang akan dikepedulian kepedulian ke-78. Maksud tujuannya tidak lain. Maksud tujuannya tidak lain karena kita memang bercerita dengan adanya talpalu isan 1445 hijriah di mana momen bersejarah di bulan mengharap ini salah satunya adalah berbagi. Seperti dijelaskan Ketua PC Muslimat NU Kota Sukabumi Lilis Nurlayla bahwa kegiatan santunan anak yatim dan tausia tersebut dalam rangka Gebiar Muharam 1445 hijriah dan menyambut hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut PC Muslimat NU memberikan santunan kepada 35 anak yatim di mana setiap masing-masing kecamatan terdapat 5 orang anak yatim piatu yang menerima santunan. Nendi Cahya dari Sukabumi melaporkan.